Perburuan bandar judi online yang kabur ke beberapa negara terus diintensifkan Paris Krimpolri, seorang bandar judi online yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara dibekuk polisi di tempat persembunyiannya di Malaysia. Aparat kepolisian akhirnya berhasil menangkap bandar judi online bernama Apin Beka yang sempat burun dan kabur ke luar negeri. Apin ditangkap polisi di Malaysia Jumat kemarin setelah sebelumnya sempat bersembunyi di Singapura. Dengan pengolong ketat, putugan bandar judi online ini tiba di Indonesia melalui Terminal 1 Bandar Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat malam. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan penangkapan tersangka ini atas kerjasama dengan kepolisian diraja Malaysia. Tadi sudah saya sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu anggota-anggota kita telah kita kirim ke luar negeri, ke beberapa negara dan Alhamdulillah malam hari ini Apin Beka berkat kerjasama polis ke polis dengan teman-teman di kepolisian diraja Malaysia bisa kita bawa ke tanah air. Tengah malam menjelang Sabtu dini hari Apin Beka dengan kondisi tangan di Borgo terus dikawal ketat aparat personel siber Barreskrim Polri bersenjata laras panjang saat tiba di gedung Barreskrim. Usai menjalani pemeriksaan, Apin Beka langsung ditahan. Apin Beka menjadi burunan polisi sejak 24 Agus selalu. Bos judi online ini kabur ke Singapura ketika Polda, Sumatera Utara mengerbek lokasi judi online di Deli Serdang 9 Agus selalu. Petugas juga menangkap 15 anak buah Apin yang bertugas sebagai operator judi online miliknya. Taufik Saleh dan Arhopas Pandi melaporkan dari Tangerang, Bantan dan Jakarta.